Terdakwa Ferdi Sambo mengaku bersalah karena telah membunuh ajudannya sendiri, yakni Brigadir J. Selain itu, skenario yang ia buat telah menyeret banyak anggota Polri. Ferdi Sambo pun bingung bagaimana caranya menebus dosa-dosa yang telah ia perbuat. Hal itu disampaikan Sambo saat menjadi saksi dalam sidang Obstruction of Justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Awalnya, Sambo menceritakan pengalamannya saat diperiksa oleh penyidik Barreskrim. Di kutip dari Kompas.com, ia mengatakan bahwa anak buahnya yang terseret kasus pembunuhan Brigadir J. hanyalah korban. Mereka sebenarnya tidak salah dan tidak mengerti apapun soal kasus tersebut. Mereka tidak salah, mereka orang-orang yang hebat, saya tidak bisa menghadapi mereka semua, karena saya tahu saya salah. Yang mulia, ujar Sambo di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Oleh karena itu, Sambo kembali menekankan bahwa dialah yang seharusnya disalahkan. Bahkan, ia mengaku tak tahu bagaimana caranya untuk menebus dosa yang telah diperbuat. Pasalnya, selain membuat Brigadir J. tewas, perbuatan Sambo juga membuat banyak polisi mendapat sanksi hingga dipecat dari poli. Saya tidak tahu saya harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini. Tapi ya saya pikir inilah yang mungkin di depan yang mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa, tutur dia. Seperti diketahui, Ferdi Sambo di dakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Selain Sambo, ada juga empat terdakwa lainnya yakni Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya di dakwa melanggar pasal 340 KUHP dan terancam hukuman mati. Saat ini, proses persidangan terhadap para terdakwa masih terus bergulir. Tapi dalam proses pemeriksaan kode etik, pemeriksaan pidana, saya sudah sampaikan, salahnya di mana kalau hanya mengganti sisi putri? Orang dia tidak tahu juga isinya apa, maka dipersalahkan. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!